Hai halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Recilang membahas Renate dalam pembacaan ketuk tarut untuk perasaan dia terhadap bisket Oke saya kocok puluh batunya ya perlu saya sampaikan bahwa ini hanyalah simbol gambaran ya tujuan yang saya memakai kartu tarut adalah untuk yang ke satu menarik energi dari ilustrasi yang saya dapatkan dari kartu-kartu yang jatuh ya kemudian memberikan gambaran kepada kalian yang membutuhkan solusi atas permasalahan kalian ya jadi gunanya kartu tarut ini bukan hanya untuk meramal saja ya karena apa yang terjadi belum tentu sesuai sama dengan yang cara maka sama kan kamu disini tujuan saya adalah mencocokkan gitu ya eh saya berusaha masuk ke apa problem bagian dengan cara membaca kartu-kartu ini jika memang ini yang anda alami maka anda akan mendapatkan solusi yang saya sampaikan kepada anda sesuai dengan kartu-kartu tertentu ya yang nyambung dengan problem bagian saat ini gitu ya jadi oke kita sudah ada kartu yang jatuh kita mencukkan ya Wow baru sedikit cari banyak-banyak biar apa kita semakin banyak pengertian yang sampai kebacakan maka semakin banyak yang nyambung dengan kebacakan semoga saja bersonet ya oke sebentar ya ada yang jatuh kartunya yang pertama saya ada disini adalah kartu death ya kedua ada Knight of Wands ketiga ada Seven of Swords yang keempat ada Five of Swords oke di barisan bawah ada Queen of Wands Six of Wands The Sun The Moon King of Wands The Lovers King of Wands Oke kita baca di barisan atas dulu ya Oke Death 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 adalah kartu Mayor Arcana ya yang mengartikan ini kalau kita lihat disini adalah kartu kematian dan disini menampilkan ada seperti seorang raja ya yang disini ada seorang anak ya ada satu orang tua ya yang sudah terkapar gitu ya mati gitu ya meninggal kemudian istri yang apa ya tersayat mungkin ya saya kurang saya hanya melihat gambar saja eh kemudian ada seorang raja ya sepertinya sepertinya meminta ampun kepada eh penunggang kudanya ya setelah disini ya jadi kita langsung alih kartunya jadi kartu Death seluruh kartu ini ya kartu Death lah yang mewakili energi yang akan saya bacakan sepertinya seperti itu ya jadi kartu Death menggambarkan tentang perubahan besar-besaran ya jadi jika kalian sedang mengalami problem dalam kehidupan kalian saat ini saya pastikan kalian harus melakukan perubahan besar-besaran ya disini saya melihat sepertinya ada hubungan ya beberapa dari kalian Scorpio eh Scorpio maaf beberapa dari kalian piece case saya ingat Scorpio soalnya ini kan kartu Scorpio lambang tarot untuk jadi Scorpio ini sorry ya jadi kartu Death ya menunjukkan bahwa saya melihat disini ada seseorang yang berhubungan dengan kalian ya pelasannya saat ini sangat bersakiti ya mungkin dia telah mengorbankan keluarganya ya demi kalian piece case ya karena beberapa dari kalian ya seseorang ini dia merasa ya dia dia hubungan dia dengan kalian telah membuat keluarga kalian hampir hancur ya jadi seorang yang anda pikirkan ini ya perasaannya saat ini sedang ingin berubah dia ingin merubah semua kondisi keadaan atau situasi yang terjadi diantara hubungan kalian saat ini karena dia melihat jika hubungan ini dilanjutkan maka akan mengorbankan anda dan keluarga anda saya melihat disini ada orang tua ada istri ada anak dan ini menggambarkan posisi anda ya dan artinya ini bisa terbolak balik ya namun disini yang saya bacakan adalah tersamputnya kepada kalian jadi dia ingin dia tidak mau melanjutkan hubungan kalian ini karena dia tidak mau mengorbankan keluarga kalian yang sangat membutuhkan kalian ya sepertinya oke tunggu dulu ya kita lanjut oke kartu selanjutnya ada night of ones night of ones sepertinya dia sangat bergesa besar ya seseorang ini yang berhubungan dengan kalian ini perasaannya tuh terkadang dia beberapa dari kalian ya kayak istri dia sebenarnya eh rasa sayang dia kepada kalian itu sangat-sangat mengbebu-bebu dia sangat bersemangat ketika berhubungan dengan kalian mengenal kalian membuat ada semangat baru dalam diri dia 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 ingin maju namun dia bertahan ya saya melihat disini ada ada hubungan orang ketiga ya mungkin anda adalah orang ketiga atau dia orang dia orang ketiga ya ada semangat ya untuk melanjutkan hubungan ini namun dia bertahan karena ada yang akan menjadi korban dalam hubungan kalian ini dan beberapa dari kalian ke seseorang ini ya eh ini arti lain daripada yang tadi ya seseorang ini dia merasa sangat sakit ya kenapa? karena dia telah mengorbankan keluarga dia ya mengorbankan hubungan dia demi kalian namun disini ada sesuatu yang kalian lakukan yang membuat dia sangat sakit ya untuk itulah dia ingin melakukan perubahan dalam dirinya ya dia sedang berproses berusaha keras untuk eh mencari solusi dan mencari jalan terbaik untuk mencari pilihan dia ya beberapa dari kalian ya seseorang ini seseorang memikirkan bahwa seseorang berpikir bahwa kalian telah memanfaatkan dia ya dan beberapa lagi di dari kalian ya seseorang ini berpikir bahwa dia menyadari bahwa mungkin sikap dia yang terlalu keras ya terlalu tejas yang terlalu menggunakan ego dia atau kecerahan dia ya sehingga pasangan dia yang sebelumnya atau saat ini mendampingi dia selalu tidak mampu menghadapi dia dan memilih untuk pergi meninggalkan dia dia menyadari itu ya jadi kita terkaitkan dengan death juga ya makanya kesadaran dia inilah yang membuat dia ingin berubah dan di sisi lain ya seseorang ini berpikir bahwa kalian memanfaatkan dia baik secara finansial maupun secara fisik dan di berpikir bahwa beberapa ya dari kalian seseorang berpikir bahwa dia sudah banyak berkorban untuk kalian namun kalian sangat menegak itu dia kalian hanya memanfaatkan dia dari segi fisik maupun ataupun finansial ya disini dia merasa sangat-sangat-sangat kecewa ya oke kita rambut sila jadi di sebelah disini di antara kalian ini ada yang ini makanya topeng ya anda tahu dia sekiannya anda berarti dia dia mulai sadar ya dia mulai berpikir bahwa ternyata selama ini dia dimanfaatkan oleh kalian ya dan dia berpikir bahwa dia mulai paham bahwa ternyata selain dia ada yang lain ya dia berpikir bahwa kalian ini tidak konsisten dengan dukungan ini ya ya berpikir bahwa kalian ini meninggalkan dia ini seseorang di belakang sana dan beberapa dari kalian jadi dia pisces seseorang berpikir bahwa dia bingung dengan karakter kalian ini entahlah dia mau pergi meninggalkan kalian sementara dia mengingat deban-debannya yang harus dia tinggalkan ya dan dia mau pergi meninggalkan kalian sementara ada deban juga yang dia bawa apa ini ya kalau saya mau melihat disini ya jika kalian yang memiliki hubungan tripartil maka seseorang ini bingung ya dia ingin meninggalkan kalian dengan anak kalian ya kalau ini adalah omong rumah tangga ya dengan anak kalian dan dia membawa anak-anak yang lain dua-duanya dia merasa terbelbani ya dia tidak sanggup melakukan itu semua kalian tahu kan terbagi dia hancur hati dia hancur pikiran dia ya dia jadinya tidak fokus oh kemana dia kakinya melangkah membawa luang namun pandangannya tetap ke belakang wow ini sulit ya oke piscis dan disini ini ada beban di pikiran seseorang ini ya sedikit saran dari saya untuk kartu empat kartu ini dead night yeah dead night of ones five of swords seven of swords saya melihat kalian perlu melakukan perubahan apapun problem anda saat ini whatever yang penting saya sampaikan kepada kalian ya jika kalian dalam hal rumah tangga masalah problem yang menimpa kalian ini adalah problem rumah tangga saya hanya sedikit memberi saran ya lakukanlah perubahan ya saya melihat disini hubungan tripartit ini akan menurbankan orang yang paling penting dalam kehidupan kalian mungkin anak-anak kalian mungkin orang tua kalian akibat dari problem ini atau perpisahan ini jika kalian berpisah maka kalian akan mengorbankan orang yang paling penting dalam hidup kalian penyesalan dia pernah datang dari depan selalu di belakang jadi segeralah intropeksi menyadari ya merubah oke terserah terserah apa keputusan kalian selanjutnya untuk hubungan ini ya jika kalian memiliki pasangan di luar ya jika kalian ingin memilih orang ketiga ya karena saya disini orang yang anda tanyakan ini dia juga sebenarnya dia juga memiliki perasaan kepada orang lain tetapi ini hanya bertujuan untuk membuat dia itu terhibur saja menghibur hatinya saja mengisi kekosongan dia saat ini ya dia masih bingung dan dia tidak benar-benar menimbalkan kalian karena disini ada orang penting bagi dia ya jadi yang saya maksud orang penting itu adalah orang penting di dalam keluarga kalian nah jadi disini solusi ya kita cari solusinya setiap masalah pasti ada solusi jika kalian dalam problem ini segera dalam melakukan coba penting kan yang paling utama prioritaskan adalah anak-anak kalian jadi terserah kalian kalau kalian ingin menunjukkan hubungan ini itu urusan kalian berdua ya tetapi yang sekarang utamakan anak-anak kalian jangan sampai mereka harus menjadi korban ya kalian berkorban untuk anak-anak itu lebih baik daripada kalian berkorban untuk orang ketiga yang belum jelas belum pasti akan bagi dengan kalian ya kan oke karena perjalanan hidup itu tidak bisa kita tebak ke depannya gimana nanti ya oke ada pesan penting di akhir nanti sebentar saya akan sampaikan oke kita baca Queen of Cups ya Queen of Cups beberapa dari kalian juga piscis ya seseorang ini mungkin dia melihat kalian terlalu fokus pada hal-hal yang tidak terlalu penting ya kalian terlalu kalian mengabaikan dia karena sesuatu yang di luar dari kemauan dia ya kalian sepertinya cuek kepada dia kalian lebih peduli kepada apa yang kalian fokuskan padahal sebenarnya disini dia sangat membutuhkan kalian beberapa dari kalian ya dan sebenarnya pemicu masalah beberapa dari kalian please guys problem yang terjadi dalam kehidupan kalian ini adalah membuat kalian harus mencari orang ketiga ya menghibur hati dengan orang ketiga adalah problem-problem kecil saja yang bisa diselesaikan namun kalian tidak memilih untuk menyelesaikan malah kalian menggali ya menggali kalian memilih menggali problem-problem kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan jadi jangan berpikir ya sebaiknya ya terkadang walaupun dia sedang bekerja ya atau dia sedang melakukan aktivitas lain dia masih merasa galau ya dia merasa bingung gitu kok aneh ya ini masalahnya apa kenapa kenapa selalu begini kenapa apa salah saya ya atau apa pentingnya yang membahas ini terkadang kalian membahas satu problem itu bukan di waktu yang tepat mungkin dia lagi capek ya atau hal-hal yang mungkin ketika kalian chatting ya mungkin temannya chatting ya terus kamu terlalu posesif memeriksa hp-nya ya memeriksa semua inbox-inboxnya padahal itu hanya yang namanya media sosial kan ya luas ya ada teman sekolah ketumbuhan itu kan harus ada kepercayaan ya kalau tidak karena kepercayaan terus harus kalian harus terus-terusan apa posesif semburu terlalu tinggi kalian terlalu sensitif nanti dia merasa kalian itu seperti apa ya apa ya namanya tuh mendingan jadi agudana jangan usah pergi kemana-mana sampingnya dia saja terus ya saya melihat disini ada yang sangat-sangat pencemburu dan ada yang sangat posesif terlalu banyak mencurigai menuduh dan menentir hal-hal kecil untuk dijadikan masalah ada faktor kesengajaan ini penyebabnya apa terkadang ya seseorang itu membuat masalah karena dia lagi stres sama yang lain gitu ya jadi jika ini adalah Anda cobalah untuk berubah besar-besaran kebiasaan ini kalian tidak tinggalkan maka dengan siapapun Anda ya menjalani hubungan tidak akan ada yang sanggup bertahan lama dengan kalian jika masalah-masalah kecil yang bisa dibicarakan baik-baik kalian bisa besarkan ya dan tidak ada inisiatif dari kalian untuk menyelesaikan masalah malah menggali dari masalah ini adalah penyebab kehancuran dalam keharmonisan kalian ya oke sampai disini ya terlalu posisif posisif ya mungkin dia yang menyadari bahwa dirinya yang terlalu posisif kepada kalian ya sehingga dia pun ingin melakukan perubahan dalam diri dia dia menyadari bahwa dia juga yang sudah bersalah kepada kalian telah memanipulasi kalian dalam memantakan kalian sehingga disini dia ingin segera melakukan perubahan besar-besaran ya dia sudah ngebet nih kenapa dia sudah mulai menyadari bahwa apapun yang berjadi kepada kalian yang terpenting yang harus diselamatkan yaitu anak-anak kalian atau orang tua kalian oke lanjutkan nah akhirnya setelah dia melakukan perubahan meditasi ya dia mendekatkan diri kepada sang pencipta secara dalam sekali seseorang ini ya beberapa dari kalian kes kes seseorang ini memilih untuk mendekatkan diri kepada ilahi untuk mendapatkan perubahan yang sangat besar dia mendekatkan diri dengan fokus saya lihat disini dia bertobat benar-benaran ya walaupun dia tidak terlalu bersalah dalam hal ini namun dia mencari dia mencari sesuatu pencerahannya dengan bertobat ya walaupun dia merasanya tidak bersalah tapi ya mungkin dia berpikir bahwa mungkin ada yang tidak bisa dari yang membuat problem ini terjadi ya jadi lebih baik kita tidak bersalah tapi kita merasa diri bersalah kita tidak bersalah ya tetapi kita bertobat ya itu karena kita ini tidak luput dari kesalahan dan yang paling apa kita selalu lupa dengan kesalahan kita makanya selalulah bertobat meminta yang jatuh pada sang pencipta dengan khusyur sholat bila perlu kalian berpuasa ya berpuasa atas niat ingin membersihkan pikiran-pikiran negatif kalian membersihkan otak kalian yang membuntu agar diberikan pencerahan jadi kalau kita bertobat berarti kita membuat diri kita itu bersih ya mencuci diri kita dari dosa-dosa sikali mencuci otak negatif kita amarah-amarah negatif kita ya dan di saat itulah jika kita berhasil dengan khusus melakukan pencician diri pencician hati pencician pikiran ya di saat itulah baru pencian ya atau apa ya pesan-pesan positif akan masuk dengan mudah nah disinilah saya melihat dia disini mulai merasakan ketenangan ya dia mulai merasakan ketenangan ya dan kemenangan kemenangan dari apa dari perang logika dia hati otak hati dan rasa dia dia begitu benar-benar berperang tiga organ ini ya otak hati dan perasaan ya maksudnya apa ya ya dia benar-benar menguras otaknya hatinya dan pikirannya ya dia berperang dia berperang dengan tiga cara itu ya apa yang dia rasakan sakit yang dia rasakan terhadap terbuat teman-teman ini dia berusaha untuk berpikir secara logis ya dan dia berusaha untuk membuang rasa sakitnya itu ya dengan pemikiran-pemikiran yang positif yang baik dengan kebaikan gitu akhirnya dia menjadi berbahagia karena seseorang ini telah mendapatkan kemenangan dari apa tadi ya siswa yang membuat dia kacau tadi ya ketika orang sedang kacau itu ya hatinya merontak ya perasaannya sangat sakit dan pikirannya tak karuan ya tak karuan tak karuan ya gitu itu yang saya sebut perang ya dia berperang dengan dirinya sendiri ya akhir dan akhirnya dia mencapai ketenangan hati dan kemenangan dia akhirnya mendapatkan sebuah keputusan dari kenciraan yang didapatkan dari ilahi atau kehusuan kehusuan dia tadi untuk mencinta petunjuk dari penciptas dengan melakukan ibadah yang intens ya sangat dekat sangat khusyur ya sangat serius dimulai dengan melakukan sholat sobat kemudian dia berpuasa ya jadi kalau kalian dalam problem menghadapi masalah apapun cobalah untuk menenangkan diri jika kalian merasa solat saja cukup cobalah untuk puasa puasa ini ya kan banyak ya bukan puasa Ramadan puasa khusus untuk memblok kita dari pikiran-pikiran negatif ya untuk menguatkan kehusuan kita dalam beberapa hari agar kita lebih fokus ya jadi kalau Tuhan melihat kita sholat tapi selepas dari sholat kita sudah tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengannya lagi ya berarti ada spasinya ya kan tapi kalau kita langsung melakukan puasa ya berarti selepas selepas kita berdoa selepas kita melakukan sembahyang atau meditasi ya kita membawa diri kita yang sedang berpuasa yang sedang melakukan amal yang sedang dalam proses membersihkan diri apalagi kalau kita melakukan sholat tobat lalu dalam agama kristian itu kan mereka pengakuan dosa ya saya kurang tahu juga sih tapi yang saya dengar seperti itu ya jadi kalau kalian muslim seringlah melakukan pengakuan dosa dengan cara bertobat 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 dengan susu kalian bertobat ya kita bertobat itu bukan berarti kita langsung harus memang muslimah banget atau apa kesolehan banget ya tapi kita bertobat itu untuk membersihkan hati kita kesiran kita diri kita ya dari energi energi negatif atau menyadarkan diri kita bahwa kita sudah banyak melakukan dosa dan kita perlu melakukan meminta ampunannya ya minta ampun sholat minta ampun sholat tapi besoknya kalian dikenal yang paling ekstrim dalam dalam perubahan itu adalah bertobat dulu baru kalian mulai menerima pembersihan baru kalian bisa melakukan pembersihan kemudian masuklah energi energi positif atau pencerahan cahaya cahaya positif cahaya ilahi atau ketunjuk ilahi masuk dengan mudah tanpa dihalang halangi tanpa di stop stop atau di skip skip oleh pikiran pikiran negatif kalian sedang dalam keadaan bersih ya oke lanjut sini ada demun ya demun demun berarti seseorang ini atau dia memikirkan bahwa kalian ini hidup bersama biasa tapi pikiran kalian masih ada kepada seseorang yang lain ya dimana oke dia berpikir lah udahlah apapun yang terjadi terjadilah oke Sarah Sarah whatever will be will be maksudnya disini akhirnya dia mendapatkan saya mulai disini beberapa dari kalian peace case seseorang mulai mengatur dirinya untuk fokus kepada finansial dia berpikir untuk saat ini tanpa uang ya atau jika dia sedang memiliki usaha ya dengan kalian jika dia tidak segera menyelamatkan usaha kalian maka keluarga kalian yang akan terkorbankan ya maka apapun yang terjadi ya mau kamu mau ngapain atau orang kesihatan dia ini mau meninggalkan dia peduli sama dia atau tidak whatever buat dia ya dia gak peduli lagi dia hanya fokus kepada kesuksesan dia itu aja hmm itu apa dari kalian peace case akhirnya kalian melihat perubahan yang terjadi kepada dia ya membangkitkan layar-layar kalian lagi untuk mungkin bersatu lagi sebagian dari kalian ya yang berapa dari kalian ya dia memilih untuk memantau saja dia tahu bahwa kalian punya kalian sudah nyaman ya secara fisik dengan seseorang di luar sana tetapi sepertinya dia akan menyerti kalian dengan seseorang di luar sana untuk sementara ini itu yang dikirkan karena dia yang ada di otak dia sekarang ini hanyalah mencari kesuksesan walaupun dia tahu kalian masih berhubungan dengan seseorang di luar sana tetapi whatever lah bagi dia dia tidak peduli yang penting sekarang anak-anaknya selamat ya tidak terlampat ya yang penting sekarang dia mengikuti arahan-arahan dari yang maha kuasa karena dia adalah dia sangat kesalahan yang yang anda tanyakan ini saya melihat dia punya kasih sayang yang tinggi dia punya perasaan yang tinggi sementara kalian ini adalah seorang yang terlalu sensitif ya kalian beberapa dari kalian disket sensitif kalian karena sensitif kalian ini lain yang membuat kalian menjadi posesif ini masalah buat kalian yang harus kalian ubah karena kalau terlalu sensitif juga tidak bagus karena itu akan mengundang energi-energi negatif yang akan membungkus pikiran positif kita dan bingkai pikiran positif kita ya oke kira-kira selanjutnya gimana ya apakah hubungan ini akan lanjut atau justru akan ending seberapa dari kalian masih menjalani konflik ya menghadapi konflik dan masih menyimpan konflik batin ya sepertinya kalian belum aman ya atau seseorang ini masih mengingat-ingat perubatan kalian dan inilah yang menyebabkan ketidakarmonisan dalam hubungan kalian laju kalaupun kalian balik kalaupun kalian bersama tapi saya melihat disini beberapa dari kalian cancer cancer peace case ya sepertinya ada yang melakukan pisaran jang walaupun kalian kembali bersatu lagi tetapi untuk anak-anak kalian saja ya dan kalian akan karena hati hati kalian ini sudah ragu sudah terlalu banyak persegi maka disini terlalu kalau kebersamaan kalian hanya akan oke banyak kan menuai konflik ya bertentangan kalian karena disini dia sedang seseorang ini berpikir bahwa dia belum mau berpikir tentang kalian ya apapun yang kalian tawarkan dia masih trauma dengan masa lalu jadi tolong jika kalian di posisi salah tolonglah mengerti dia biarkan dia merilaks merilekskan saraf-saraf dia ya otak dia urat-urat kecil dia agar biarkan dia tenang dulu ya biarkan yang penting disini adalah dia tidak meninggalkan anak-anak kalian oke jika kalian berkonflik terus-terusan otak kalian bisa tegang dan otak kalian akan membuntu maka tidak akan yang disini tetap kalian bersama akan menyebab kebersamaan kalian ini tidak akan membuat anak-anak kalian mahal ya kenapa ya kalian selalu cocok bagaimana mereka bisa tenang makan puncak menak tidur puncak mereka kalian bisa bacalah raut wajah mereka ketika kalian bertengkar perhatikan wajah mereka ada yang ingin mereka sampaikan kepada kalian tetapi mereka tidak bisa tidak sanggup atau takut dan itu terpancar dari raut wajah mereka ekspresi mereka bagi kalian yang peduli sama anak-anak kalian cobalah memperhatikan raut wajah mereka anak-anak itu polos ya kita seorang dewasa kalau lagi stress semoga kita pasti menampilkan ketidak bahagiaan ketidak lawan apalagi mereka yang belum bisa menghadapi masalah-masalah belum bisa menguasai diri dalam situasi kacau melihat orang tuanya kacau oke kemudian seseorang yang bergiling dengan kalian ini dia menutup hati dia ya kepada kalian maupun kepada orang ketiga dia ya sampai disini ada seseorang di luar yang ada di pikiran dia yang dia merasa membuat dia nyaman sedangkan kalian adalah membuat masalah yang membuat dia sangat sepertinya toksik ya menciptakan menciptakan apa tidak bahagiaan dalam hati dia kecauan ya kekanan batin ini artinya bisa terbalik dan ini artinya bisa kena di concern biskes-biskes yang lain kan cuma kalau tidak di anda berarti biskes yang lain namun disini sebaik apapun sebaik apapun kalian memperlakukan dia minta maaf ya walaupun tadinya kalian bersikap kasar atau buruk kepada dia dan kalian mulai merubah diri kalian dan kalian mau meminta maaf ya dia maafkan tetapi disini hati dia sudah tertutup dari karena sakit yang sudah terlalu membekas ya dia memblokir hati dia dari orang-orang yang menyakiti dia sekalipun itu adalah orang baru atau siapapun yang nanti akan berhubungan dengan dia nanti tetap dia akan menutup hatinya rapat-rapat agar tidak full ya hatinya itu kalau jatuh cinta lagi tidak akan pernah lagi dia membiarkan hatinya penuh dengan rasa cinta kepada orang yang berdiri dengan dia nanti jadi dia sudah sangat hati-hati memakai hatinya jadi saran saya disini kalau kalian jatuh cinta gunakan kalau boleh itu diminimalisir sedikit cinta sekitar 10% saja dari cintanya sedangkan 90% itu memakai logika kenapa? karena cinta itu bisa membuat orang gila sakit jadi ketika logika kita yang kita pakai lebih tinggi persennya kadarnya maka ketika kita sakit hati patah hati dengan cinta maka logika kita yang akan menguasai diri kita berlaku kita tapi kalau hati kita atau rasa kita terlalu tinggi lebih tinggi atau fisik-fisik saja maka logika akan bertambahkan dengan hati kita ya jadi dia tidak mampu menetralkan pikiran cerdas kita tidak mampu menetralkan rasa sakit itu saya melihat di sini perlu adanya komunikasi komunikasi mungkin dia ingin berbicara kepada kalian ya seseorang beberapa dari kalian diskes seseorang berpikir bagaimana caranya dia ngomong sama kamu bagaimana dia merubah cara dia ya walaupun hatinya sudah tertutup untuk anda tapi karena dia berusaha agar kalian itu terjebas dari konflik mengulangi konflik-konflik yang terjadi dalam hubungan kalian maka dia mulai merubah dirinya dalam cara dia berkomunikasi dengan kalian dan dia akan mungkin beberapa dari mereka kali ini mereka yang mengisirkan kalian ini mereka sedang ancang-ancang ya mengancang-ancang mempersiapkan diri untuk berbicara dengan kalian soal hubungan kalian dan disini saya melihat akan ada kekokohan ya dia ingin memuatkan di satu sisi ya ada beberapa dari seseorang yang memikirkan kalian ini dia ingin mengukuhkan ya hubungan ini demi anak-anak walaupun dia sudah tidak cinta ya namun beberapa dari kalian istri sayangnya seseorang yang memikirkan kalian ini dia menginginkan anda dia melestui anda ya untuk yang lain waduh parah dia bahagia jika kalian memilih yang lain dan menikah dia rasa dia lebih bahagia seperti itu karena dia saya melihat disini dia lebih merasa tenang tanpa kalian beberapa saja dari psikias ya oke saya melihat disini hubungan anda cukup parah kalian perlu pembenahan diri introveksi ya pencician hati dari hal-hal kecil dari hal-hal yang akan menyebabkan hal-hal kecil yang akan menyebabkan pertentangan dan menakibatkan konflik yang besar-besaran diantara kalian melihat walaupun ada setiap konflik yang terjadi dalam hubungan itu sebenarnya agar kalian bisa menemukan kesalahan kesalahan kalian untuk dirubah untuk diperbaiki bukan untuk dijadikan bahan konflik baru gimana sih saya sarankan kepada kalian cobalah untuk jangan pasif perkirakan kalian jangan terlalu monoton cobalah lebih apa ya cerdas cerdas ya jika kalian ingin bahagia carilah pencerahan isi otak kalian dengan hal-hal positif ya isi otak kalian dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya lebih baik kalau gak ada aduh kucingan kalau belum ada pekerja maksudnya lebih baik kalau belum ada aktivitas ya isilah kekosongan kalian dengan mencari membaca ya cobalah melakukan mencari pencerahan ya pencerahan itu bisa kita rapat dimana saja silahkan kita berdoa ya kita bisa membaca lebih banyak membaca lah ya karena kalau membaca itu bisa melatih mata dan otak kita ya jadi meningkatkan daya ingat kita ya jadi menarik otak kita untuk menyerap ilmu daripada kita di waktu kita kosong ya lagi sedang tidak bekerja lagi waktu luang kita hanya membuka status orang orang memasang status ini status yang menghujat atau bukan tidak semua setiap orang itu bijak ya ada kalanya sedikit dilatih gitu jadi kalau sebaiknya menghindari informasi informasi negatif dulu untuk saat ini kalian usahakan fokus kepada menyerap sesuatu yang lebih ke arah yang positif ya kalian lihat penjelahan terus testing aja di google ya kan oke daripada kalian bermasalah kalian sudah tidak bisa menemukan solusi terus kalian pulang pulang cari gara-gara itu tidak akan itu akan menyakiti pesan kalian ya mulai disini ya lebih baik kita mencari apa jangan terlalu kita mulai disini kalian tidak perlu terlalu mendengar masukan-masukan dari luar yang tidak bermanfaat ya fokuslah kepada diri kalian kalaupun ada yang memberikan kalian saran ya nasihat ambil positifnya buang negatifnya ya harus seimbang ya apapun walaupun itu saran yang baik kalau tidak baik anda lakukan untuk anak-anak kalian keluarga kalian maka jangan diikuti karena yang bertanggung jawab adalah kamu bukan orang lain orang lain hanya berbicara kamu ketika anakmu sakit anakmu terlantar atau kamu kehilangan anak-anak kamu siapa yang merasakan sakit dan penyesalan orang di luar hanya bersimpati tapi kami gimana rasanya penyesalan itu sakit sekali gitu jadi kalau kalian silahkan berhubungan dalam hubungan triparti ya usahakan amankan dululah keluarga kalian nyamankan dulu hidup mereka ya karena mereka adalah tanggung jawab kalian di dunia maupun di akhirat siapapun anda anda laki-laki atau perempuan kalian tetap bertanggung jawab kepada anak-anak kalian jangan egois ya jika anak-anak kalian bahagia maka hidup kalian pun akan tentram ya oke sampai disitu saja kes semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih